Terima kasih. Nah, kan Nek, Nenek kan udah ketemu sama Mas Eno. Ya, terus makan ya. Iya dong. Tapi Nenek minta disuapin sama suami Nenek. Dari semua cewek yang gue kenal, gue akhirnya menyimpulkan kebanyakan cewek itu suka baper. Alias apa-apa dibawa ke perasaan. Dasar cewek. Kok bisa ya? Kita kebetulan ketemu terus. Mungkin kita jodoh, Mas Eno. Sebenernya, aku suka sama kamu. Nyala. Makasih. Mbak, kalau motor buat usaha, jangan cuma bisanya dipakai doang. Tapi diservis juga. Kalau misalnya gak sempat servis, ya suruh aja pacarnya. Kayaknya pacarnya kelihatannya baik loh. Lupa. Gue bingung. Apa sih sebenernya maunya cewek-cewek itu? Baper kok tiap hari. Emangnya gak capek ya? Jangan dicicipin terus dong, Pih. Nanti masakan Mami abis. Dikit aja loh, Mami. Masak gak boleh. Nanti. Kalau papi incipin, masakannya pasti laris. Yaudah. Gimana, Pih? Enak? Biasa. Jadi menurut papi, masakan Mami itu gak enak? Enak. Tapi, kalau makannya dekat Mami, asik. Itu sama aja lah, Pih. Masakan Mami itu gak enak. Ya kan? Awas ya. Kalau Mami liat, papi icip masakan Mami lagi. Udah, papi gak akan ngincipin lagi. Papi kerja dulu ya, Mi? Terserah. Jom, ini aku termide ya. Ya, Mbak. Thank you, Jom. Eh. Nak, 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 nak. Kenapa sih, nak? Lu akhir-akhir ini jutek banget sama gue. Terus gue mau tanya sama lu. Kenapa lu bilang, kalau gue selalu belain Sally terus? Kenapa, nak? Eh, nak, nak, nak. Eh, jangan kabur gitu dong. Eh, eh, tunggu. Nak, kita temenan udah lama ya. Yang kayak gini dong, kan bisa diobrolin baik-baik. Ada apa, Cik? Iya, gue sebenernya ada yang pengen ngomongin sama lu. Ya udah ngomong dong. Ya udah, lu ambil dulu deh. Ntar sore, lu kesini lagi. Kita harus ngobrol, kita harus ketemuan. Ntar sore ya? Iya. Awas lu kalau nggak nungol. Janji. Eh, jangan ada seleksaikan lagi. Iya. Udah kayak bensin lu aja. Halo, mbak. Saya sudah sampai, mbak. Iya. Oke, oke. Mas, mau yadi ya? Wah, suara mbak bagus banget. Lembut. Nyaman di hati. Saya buru-buru ini, mas. Kira bisa langsung berangkat nggak? Yuk. Saya sarankan, mbak itu jadi pembawa berita di TV. Iya, mas. Saya mau membaca berita. Dan sekarang saya lagi buru-buru. Yuk, berangkat yuk. Nggak. Biar bagus itu, suara itu, makannya harus apa ya? Pece lele. Aduh, gini nih, Bu. Aku anget nih. Aku sepi banget sih. Kemarin rame. Jangan-jangan karena pembukaan aja. Sini, sini, Bu. Sini, Bu. Ibu nggak beli nasi ya? Ini. Nasi pake sambal, pake sayur nangka. Oh, iya, iya. Beli nasi sama gorengan ya? Iya, iya. Maaf, Mbak Mawar. Saya kesini mau pinjem piring. Mau buat arisan. Piring saya kurang tujuh. Oh, pinjem piring. Saya boleh icip gorengannya satu. Mbak, baca berita itu susah nggak sih? Biasa aja, Mas. Dari tadi jawabnya biasa terus. Mbak, coba siaran, Mbak. Iye, suaranya empuk. Kayak ban kempes. Biasa aja, Mas. Biasa. Suara Mbak itu bagus. Mbak, suara saya tuh lumayan loh. Saya pantas nggak jadi angker. Iya, iya, buruan, Mas. 15 menit lagi saya live nih. Ayo, buruan. Oke, Mbak. Kita lewat jalan pintas. Oke. Sampai jumpa.